Pertemuan hari pertama Bank Pembangunan Islam ataupun IDB telah menghasilkan sejumlah kerjasama yang mencapai 22,3 juta dolar Amerika atau sekitar 297 miliar rupiah. Dari total nilai tersebut, IDB menyumbang 1,9 juta dolar Amerika atau sekitar 25 miliar rupiah dan sisanya adalah hibah dari berbagai negara. Indonesia sendiri terlibat kerjasama dengan Kyrgyzstan dalam bidang pertanian dan program penanganan banjir dengan Senegal. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Kementerian Keuangan Parjono menyatakan Indonesia sudah mulai menaruh tangan sebagai pemberi donor.